30 orang ditangkap polisi pasca unjuk rasa yang berujung ricuh di kota Semarang. Mereka terdiri dari 22 orang pelajar SMK dan 10 mahasiswa di wilayah Semarang. Puluhan orang tua siswa SMK serta lembaga bantuan hukum dari mahasiswa mendatangi kantor polisi Polrestabes Semarang. 32 orang ini yang ditangkap polisi diduga melakukan tindak anarkistis saat unjuk rasa di balai kota Semarang. Polisi mengungkap dari 32 orang yang dilakukan peperiksaan diantaranya 22 siswa SMK serta 10 orang mahasiswa. 22 orang pelajar yang ditahan, polisi mendatangkan orang tua murid serta guru untuk menjemput di Polrestabes Semarang. Kita mengamankan 32 orang dengan rincian 22 siswa dari SMK. 9 mahasiswa. Dari UIN ada 5 orang dari USM 1, UNISULA 1, UNES 1, dan IKIP 1. Demonstrasi kawal putusan Mahkamah Konstitusi yang digelar mahasiswa di balai kota Semarang, Jawa Tengah berujung ricu. Masa berusaha menduduki kantor DPRD kota Semarang untuk menyuarakan tuntutannya. Aksi yang bermula damai berubah menjadi ricu. Sejumlah fasilitas di balai kota Semarang dirusak. Setelah kecuan tak dikendalikan, polisi menembakkan gas air mata untuk mengubarkan masa. Masa pun berhamburan mengevakuasi diri ke salah satu pusat perbelanjaan. Ada pula mahasiswa yang dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan mobil ambulan yang sudah disiagakan. Ini kita berupaya membersihkan adik-adik mahasiswa, masih bertahan di hujung jalan. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, pengunjuk rasa untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi juga berakhir ricu. Masa yang berunjuk rasa melewati batas waktu ini langsung dibubarkan oleh polisi. Namun masa yang tidak mau dibubarkan membalas polisi dengan lemparan batu, botol, dan kayu. Masa pun sempat memblokade jalan Urip, Sumiharjo dan dalam kejadian ini satu unit mobil angkutan umum itu terbakar. Petugas menangkap 7 orang yang diduga ikut menyerang koalisi. Tim Liputan, Kompas TV Saudara sejumlah bangunan rusak akibat gempa bermakna.